Kami serta kami tanamkan keazaman dan tekat yang kuat. Akhirnya kami buktikan kami boleh mencapai first MCCMK Brunei. We prove them wrong. We prove them wrong. We prove them wrong. Kami buktikan. Semua orang yang membelakangkan kami, semua orang yang cabur lari, semua yang kata MLM tak boleh buat di Brunei. We prove them wrong. Nak berjaya, ini tips saya. Nak berjaya, jangan burukkan aplikasi anda. Hargai aplikasi anda. Apapun dia, itulah ibu bapak anda. Jangan sekali-kali cakap buruk tentang aplikasi anda. Nanti rezeki tak berkat. Usaha tak berkat, rezeki tersekat. Jangan kutuk aplikasi di belakang. Jangan berburu sangka dengan aplikasi. Tak ada aplikasi yang mau jahannamkan downline. You tahu tak? Downline dapat uang. Aplikasi satu cent pun tak ada income tax. Ada tak aplikasi yang minta income tax? Hei, ini kau 35 ribu kan? 5 ribu income tax ya? Tak ada tau. Jadi jangan burukkan apa-apa lain. Kena hargai apa-apa lain. Kena sokong apa-apa lain. Jangan mengajar dan menghasut downline. Perkara yang tak betul dialkan. Jangan. Kalau tak betul, jangan hasut lagi. Stop! Jangan jadi hero dalam kumpulan sendiri. Jangan nak jadi hero, nak jadi ibu ayam. Kok, 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 kok. Semua anak tapuk. Aplikasi tak tahu apa saya buat. Jangan sakit hati, bengkak hati kalau lihat pencapaian aplikasi. Dia punya nasi, dia makan. Engkau punya nasi, kau makan. Apa salah kita makan sama-sama? Betul tak? Kalau ini ada, bagi saya lah Alfian. Tak tahu yang lain punya prinsip. Bagi Alfian. Garanti rangkaian dia akan jatuh terjunam. Sebab rangkaian dia semua sejuk dan sakit hati. Tengok aplikasi pun tak respect. Macam tengok tiang saja. Tahu tak? Macam ni, macam mana nak maju dalam multi-level? Macam mana nak bina rangkaian yang sehat, kuat, besar, kuku, dan sehat? Tak boleh. Betul tak? Sebab dia ada blok aplikasi dia tak hormati. Rangkaian tak hormati aplikasi dia. Betul tak? So, last but not least. Inilah prinsip kita. Apapun kita, di mana kita berada, status mana kita mencapai, setinggi mana kita capai di KLKN, buang si Kego. Apapun yang kita capai hari ini, Jangan ekso-eksi. Jangan so ego. You know tak? Tak boleh ego. Hari ini kau di atas, besok-besok kau di bawah. Kita seperti roda. Number eight. You know? Always. So, mengapa nak pilih jadi orang ego? Jangan sombong apabila berjaya. Jangan sombong. Menyumbang. Menyumbang dan menyumbang. Allah bagi tambah rezeki. Dan jangan negatif. Peluang ada depan mata. Saya nak memberikan sekalung penghargaan kepada top management yang memberikan saya peluang pada hari ini. Tepukan kepada Elken. Top management. Dan terima kasih yang tak tertinggal kepada Elken Brunei khususnya. Pasukan pentadbiran Elken Brunei Region yang diketuai oleh kita punya RBIH Mr. Rex. Oke, thank you brother. Kami sentiasa berbincang bersama-sama. I always feedback to him. Oke, apa yang kita nak buat, perancangan apa yang kita nak. Semua memang kita macam adik-beradik. Memang kita sentiasa berbincang. Tak ada yang kami tapuk. Masalah kah? Good news kah? Bad news. We share together. We serve together. That's very important. We must work hand in hand together. Oke. With the management. Must. Oke. So, Tepukan sekali lagi kepada Elken Brunei. Inilah branch terbaru. Oke. Inilah branch terbaru Elken yang bernilai. RM 7 juta. Semua nak pergi sini tak? Tak. Alhamdulillah dengar macam itu. Ikhlas tak? Benar. Benar? Benar. Sungguh? Sungguh. Bagai dikata? Oke. Alfian nak rakamkan jutaan terima kasih kepada barisan Apline dan seluruh pasukan Angsalau Elkeniens. Oke. Yang bergelai sideline, Apline. Kerana kita ada satu semangat, pasukan Angsalaut. Pasukan Angsalaut dimengerikikan bagi Alfian adalah, sekiranya kita sebagai leader, dijemput kemana-mana, datang. Jangan tak datang. Alfian fight MCCM! Masa itu, Alfian pun pergi Thailand. Alfian fight MCCM! Masa itu, Thailand tak ada downline. Alfian pergi Penang. Penang pun tak ada downline. Alfian fight MCCM! Alfian pergi JB. Tak ada downline. Menyumbang saja. Hah? Alfian pergi KL. Menyumbang. Tak bagi alasan. Ah, saya tanya apa-apa lain dulu. Ah, itu. Kalau nak datang, datanglah. Tak nak datang, tak nak datanglah. Hah? Alfian pergi Indonesia. Alfian pergi Singapura. Jangan berpura-pura lah. Alfian bukan baru masuk Elken satu hari ya. There are two reasons lah. Alasan benar, alasan palsu. Itu angsa laut, Elken selalu ikhlas. Tahu tak? Alfian fight. Tapi Alfian datangkan juga. Pasal Alfian tahu. Orang berkandakan kita. Kita nak menyumbang. Allah bagi rezeki. Bagi kemudahan. Sonata Alfian jumpa bagi Brunei. Alhamdulillah. Oke, tepukannya gemuruh kepada Crown DCM. Mr. Sebastian dan Michael John. Thank you, Alblain. Oke. Dia yang mengubah kehidupan saya. Dan terima kasih kepada CCM Tom Sibaloy. Tepukannya. Dan CCM Alistair dan Alimbalolus. Dan tepukannya kepada Alflain. Yang sentiasa membimbing kami juga. Yang sentiasa support kami daripada Kota Kinabalu. Oke, tepukannya gemuruh kepada MCCM Juta Orang Dita Pertama Disabat. Mary Chi. Dan tepukannya kepada guru kami juga MCCM Winnicu. Oke. Dan ini special thanks, oke. Semasa saya rasa jatuh, jatuh bukan dari apa, kesedihan, sebab cabaran yang begitu melanda, saya mengadu kepada orang ini. Saya sanggup beli tiket kapal terbang, saya minta mentor, please give me time. I want to share with you, you know. Segala, kami punya kesedihan dekat Brunei. Sebab, kamu tahu tak lagu Francisca Peter? Tahu tak? Tahu Francisca Peter di Singa tau? Tahu tak lagu dia sekedar di pinggiran? Macam itulah saya rasa. Saya rasa saya sekedar di pinggirannya. Apa guna kau berpatah arah? Jadi, saya rasa Brunei kecil saja. Jarang disebut-sebut, betul tak? Jarang disebut-sebut. Jadi ada masalah cabaran, orang tak tahu apa kami bawa dekat sana. Tahu tak? Jadi kita yang mempertahankan selama ini, itu saya tahu. Yang membuatkan Elken hari ini, masih bertahan dengan Elken, di Brunei adalah MMC dia. MMC adalah the true leader yang sentiasa sama-sama combine. Sama-sama teamwork. Memupuk activity, you know. MMC is the true. You believe me or not? Yes, kalau semua leader leaders, walaupun dia PCM, dia masih dalam MMC, berbincang. Kita akan jadi one team, one dream. To be the best above the race. So, terima kasih PCM, Mr. and Mr. Sengkok Meng. Terima kasih. Masih segar dalam ingatan. Bulan March, saya jumpa beliau. Mas itu kami dilanda masalah yang besar. Banyak masalah, orang tak tahu. Kami bincang. Lepas kami bincang, kami dapat solution, kami commit. I prove to him. I prove to him everything. I tingkatkan miswarat, punya activities. I tingkatkan jualan. I tingkatkan sistem member. Then, I prove to him that I become MCCM for him. Number 22. That's why I tell you, I prove them wrong. Because I know, I ask him, last question, whatever it is, you trust me or not? I said, because I got nothing to say. I got no more to say. You trust me or not? When he said he trust me, I prove to him. I will prove to him. Thank you. PCM, St. Komen. Thank you. And thank you to our 001, Mr. and Mrs. Francisia. Thank you very much. Boleh jemput my ex-girlfriend, datang. Saya nak anda berikan tepukan yang gemuruh kepada orang yang sentiasa di belakang saya. Beliau lah tempat saya mengadu. Beliau tempat saya marah. Beliau tempat saya juga merujuk. Beliau lah penasihat. Beliau lah tukang masak. Tukang cuci. Siang dia cuci kain. Tengah hari dia pergi jemur kain. Petang bangkit kain. Malam buka kain. Tak apa. Semua. Hah? Terima kasih. Bakata Pembatas Inggris. Behind the successful man is the woman. Tepukan kepada MCCM Masih Dayu. Terima kasih. Tak biasa. Silahkan. Jadi dalam Elken, kita nak bersatu. Menjadi semangat angsa laut di Elken. Pertama sekali keikhlasan sangat penting. Kena ikhlas. Sampai bila-bila apapun setiap kita. Dimanapun kita berata. Semana kita bangun. Jatuh. Upsells. Downsells. Tetap ikhlas. Tetap ikhlas berjuang ke Elken. Jangan mengambil hak seseorang. Jangan bully downline kita. Jangan mengambil hak downline kita. Kita kena ikhlas. Jika ada syabaran. Rintangan. Downton ekonomi kah? Tak ada ayun kah? Tak apa? Sabar. Kreatif. 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 Semangat tingkatkan. Semangat tingkatkan. Sama dengan alfian. Sama macam itu. Saya lagi banyak cabaran. Tapi saya tak pernah fikir negatif. Saya kreatif. Sabar tapi terus berjuang. Jangan sabar. Diam-diam. Sabar dan bertindak. Sabar dan bertindak. Lillahi ta'ala. InsyaAllah. Rezki akan bertambah berkat. Allah akan tunjukkan jalan. Allah akan bagi ilham kepada kita. Allah akan bukakan pintu rezeki. Amin. Dan mesti benar. Apapun status kita. Ini hanya ujian daripada Allah. Ujian kita. Kita jadi MCCM. PCM. Semua adalah ujian saja. Yang penting. Sumbangan kita kepada masyarakat. Sumbangan kita kepada downline kita. Sumbangan kita kepada keluarga kita. Sumbangan kita kepada syarikat kita. Elken. Sumbangan kita kepada masyarakat. Negara kita. Itu lebih utama. Dengan ikhlas. Sabar dan benar. Itulah perjuangan pemimpin elken yang sejati. Akhir sekali. Saya Alfian. Dan. Malu nak sebutnya. Tapi macam tak biasa lah. MCCM masih dayu. Biasa kita cukup CCMnya. Oke. Sini tengah-tengah sikit. Oke. Saya nak. Merakamkan juta terima kasih kepada semua. sokongan-sokongan. Daripada upline itu terutama sekali. Syarikat Elken yang tak terhingga. Yang telah mengwujudkan kami. Impian kami satu persatu. Mengubah kami. Pemikiran kami. Seorang yang tak ada keyakinan. Hari ini. Sangat yakin di atas pentas. Berkongsi dengan semua. Oke. Kami tak sangka kami boleh berubah 360 degree. Macam ini. Thank you Elken. Thank you. Thank you very much. Oke. Jika anda semua. Nak cari peluang. Tak perlu lagi nak berubah hati. Elken adalah jawapannya. Elken adalah peluang yang sangat hebat. Oke. Terima kasih Elken. Terima kasih upline. Dan terima kasih semua. Andalah inspirasi kami semua sebenarnya. Saya datang kemari. Sentiasa terbakar dengan engkau orang semua. Sangat terbakar dengan orang-orang yang ada di Semenanjung. Sangat terbakar. Terima kasih kepada aura ini. Terima kasih. Oke. Dan Alfian nak mohon maaf. Sekiranya ada kata-kata yang tak berapa bagus. Mungkin ada rasa apa yang Alfian punya style. Macam nak sindir saya je. Atau macam nak tembak saya je. Sebenarnya dia bukan disengajakan. Tapi itulah kata pepatah. Siapa makan lada dia rasa pedas. Tapi bukan saya masukkan macam itu. Minta maaf. Alfian nak mohon maaf. Oke. Dari pada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Harap dimaafkan dan diampunkan. Oke. Jadi Alfian juga turut mendoakan. Oke. Mulai perkongsian Alfian pada hari ini. Alfian mendoakan semoga akan ramai lagi. Pemimpin-pemimpin di Pasar Maliwuk akan lahir menjadi MCCM di Elken. Semoga kita semua warga Elken dipermudahkan oleh Allah SWT. Oke. Dan dilimpahkan rezeki yang melimpa ruah di Elken. Dipermudahkan. Dibukakan lagi kita punya idea ilham. Supaya kita boleh terus menembusi halangan di Elken. Dan berjaya mencapai MCCM dan PCM di Elken. Amin. Itu saja sekarang. Ke Tanjung Karang beli kobis. Sekarang cerah madalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the top.